kita akan menyembunyikan untuk folder dari lalu kita pilih hide lalu dia akan tersembunyi dan jika kita cari itu youtube nya itu gak ada ya karena sudah kita sembunyikan jadi cuma kita yang akan mengetahui letak dan cara membukanya hmm terkadang dilema lihat viewer yang mulai rame yang menghujat pun habis-habisan lihat subscriber segitu aja mulai nah colek tombol subscribe nya dong taraaa dan untuk fitur langganan di channel ini pun sudah tersedia nih sob yuk join biar sobat bisa dapatkan banyak fitur eklusif menarik lainnya dari channel ini colek tombol subscribe nya dong biar mimin makin semangat menebar konten yang bermanfaat dan mencerahkan seputar gadget syukur syukur cepat monet beli kopi sampai ferrari nyimpi hahaha oke sob setelah kemarin mimin sudah share tentang cara untuk aktifkan layar dengan double tap di itel a70 yang bisa sobat lihat di link video di atas ini ya dan kali ini mimin akan share tentang cara untuk menyembunyikan file sekaligus menyembunyikan aplikasi di itel a70 oke bagaimana kah itu langsung saja yuk ini dia oke untuk cara menyembunyikan file foto ataupun berkas lainnya maupun fitur menyembunyikan aplikasi tertentu di itel a70 ini secara defaultnya tau mimin itu enggak ada ya namun bisa kita akali dengan cara mendownload aplikasi yang tersedia di playstore dan untuk aplikasi yang mimin sarankan untuk menghandle itu adalah aplikasi yang bernama hide app uniknya dari aplikasi ini adalah dia itu tampilannya itu kalkulator ya tuh kalkulator dan nanti itu jika kita akan membuka file foto ataupun aplikasi yang sudah kita sembunyikan cukup membuka sandi lalu dia akan terbuka selanjutnya itu aplikasi yang kita sembunyikan nanti itu tertutupi oleh launcher samaran dari hide app ini ya jadi untuk kasus menyembunyikan aplikasi ini sering kita perlukan jika contohnya yang tidak punya balita yang selalu ingin menonton youtube gitu ya ataupun aplikasi lain game nah dengan cara ini kita aman dan dia itu tidak semudahnya semuanya untuk mengakses ataupun membuka aplikasi yang kita inginkan jadi cuma kita yang akan mengetahui letak dan cara membukanya oke langsung saja yuk untuk aplikasi hide view ini yang mirip kalkulator ini yang akan mengetahui ini yang akan mengetahui ini yang akan mengetahui terus handal dan gak ditemukan bug oke langsung kita akan buka kita akan tes bagaimana dia itu nah seperti biasa kita install dulu turuti petunjuk yang ada ada permintaan dan izin kita kasih aksesnya untuk dia berjalan di background nah untuk tampilan awalnya itu seperti ini kita diminta untuk membuat pin dari aplikasi hide view ini ya ini dicontohkan untuk sandi bebas ya terserah sobat contohnya kita akan membuat sandinya itu 4 karakter 1 2 3 4 ini kita contoh kita masuk kita akan mengulangnya ya di enter ini contohnya ya bebas ini ya untuk karakternya angkanya ya seperti ini contohnya ini kita akan lanjut itu selain kita sudah masukkan sandi diminta juga untuk pola maupun vinger print yang tersedia di device ini ini mimin akan coba menggunakan pola saja ya kita coba buat pola untuk fitur keamanan double dari hide view app ini nah disini dia ada perintah untuk mencoba menyembunyikan dari otok disini kita tinggal pilih plus ini lalu ada peringatan bahwa untuk junk file yang bernama not to delete jangan dihapus ya soalnya ini adalah file yang kita sembunyikan dan juga yang kedua ada file yang bernama don't delete juga pokoknya yang serba berbau delete jangan dihapus ya jika sempat menemukan di file manager dan yang ketiga ada instruksinya yaitu sebelum uninstall pertama kita unhide dulu semua file dan aplikasi yang sebelumnya kita sudah sembunyikan ya oke kita akan coba untuk mehide menyembunyikan file foto ya contohnya ini kita akan menyembunyikan untuk foto atau folder ya kita akan menyembunyikan untuk folder folder dari Facebook ya kita tinggal buka foldernya lalu kita pilih foto mana saja yang akan kita sembunyikan contohnya ini satu ya tinggal kita pilih kalau mau semuanya kita tinggal pilih select all ya lalu kita pilih hide lalu dia akan tersembunyi dan jika kita nah kembali dia itu ada peringatan bahwa kita itu dapat melihat foto atau file yang kita sembunyikan setelah kita memasukkan sandi aplikasi hide ini yang berupa simbol kalkulator ya kita akan tes tadi kita itu menyembunyikan file yang di Facebook ya kita cek otomatis dia di file manager itu hilang ya tersembunyi tadi itu ada di nah di Facebook ini tuh kan kosong padahal ini pindah dari ke folder yang disediakan oleh head tadi ya kita tinggal buka lagi head app nya seperti sandi yang sudah kita buat tadi otomatis ya itu file nya ada untuk ini untuk mengecek foto yang sudah kita sembunyikan tadi kita buka di galeri fotonya masih ada tuh yang kita tadi sembunyikan dan jika kita ingin mengembalikan kita tinggal pilih kembali semua file pot atau foto yang dimaksud itu dan kita tinggal pilih unhide tinggal memilih juga untuk unhide nya ke original page folder tadi ataupun ke folder baru yang disediakan oleh hide.eu ini seperti itu ya otomatis fotonya akan kembali ke tempat semula dan lanjut untuk fitur keduanya yaitu ada fitur hide apps jadi kita bisa menyembunyikan aplikasi tertentu caranya itu kita tinggal pilih hide apps ini kita pilih aplikasi apa saja yang kita ingin sembunyikan bisa pilih satu-satu terserah kita ya contoh kita akan menyembunyikan dari aplikasi youtube kita tinggal pilih youtube lalu kita pilih next lanjut kita enter otomatis dia akan tertutup oleh launcher kita tinggal pilih mau tampilannya kalkulator atau itel os supaya tidak mencurigakan untuk kalkulator kita coba tampilannya seperti ini ini adalah second home screennya jadi tampilnya sama nggak ada perubahan cuma emang layarnya agak gelap ya menandakan ini bukan layar asli dari launcher temanya untuk yang teliti itu pasti akan melihat perbedaannya dan jika kita cari itu youtube-nya itu nggak ada ya karena sudah kita sembunyikan namun jika umpamanya kita iseng mendownload lagi ya youtube yang baru pasti tidak bisa karena sudah terinstall coba lihat disini itu keterangannya pun cuma update untuk update pastikan ini sudah terinstall ya seperti itu dan jika kita ingin membukanya ya kita kembali lagi ke aplikasi Hideo itu yang berkamuflase nyamar menjadi software kalkulator nih ya sebenarnya ini pun softwarenya pun kalkulator kok jika kita akan kita coba tes itu kan kalkulator fungsinya namun jika kita meng input sandi yang telah di setting dia itu akan terbuka untuk apa saja yang disembunyikan seperti ini ada peringatan jika kita akan merestore ke original layar bawaannya disini sudah ditunjukkan ada satu aplikasi yang disembunyikan yaitu youtube jika ini dibuka otomatis terbuka sesuai dengan yang kita inginkan asalkan kita tahu apa sandinya oke dan kita jika ingin mengembalikannya kita tinggal pilih saja unhide dan disini pun ada notifikasi notifikasi bahwa aplikasi yang disembunyikan itu masih dapat muncul notifikasinya di bar atas ya tapi kita tidak bisa membukanya itu sih gak apa-apa ya yang penting aplikasi tertentu itu bisa kita kendalikan tidak semua orang bisa membukanya kita akan mencoba ini ke unhide nya ya kita kembalikan caranya itu kita tinggal pilih logo mata ini pilihan hide apps yang ini pilih ini lalu pilih unhide kita waktunya sudah kembali ke settingan awalnya tidak tersembunyi oke dan untuk aplikasi hide apps ini itu sebenarnya berbayar ya ini cuma trial nya selama 3 hari dan untuk fitur pro nya itu ada yang tahunan cuma 59 selama 1 tahun ada yang bulanan 15.000 rupiah ataupun ada yang light time harganya cuma 149.000 itu seumur hidup ya itu kembali lagi kepada sobat semua jika dirasa cocok dan untuk mendukung developernya silahkan untuk tinggal beli fitur pro versi nya ya oke sekian dulu untuk tutorial kali ini jika dirasa bermanfaat silahkan like silahkan komen jika ada saran untuk memin jangan lupa subscribe dulu channel Z2pedia ini agar sobat tidak ketinggalan video terbaru yang menarik tentunya sekian dan sampai jumpa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati